Pemindagri ya, saya menyampaikan UAPPAS Apokus kita Tetap ada Jalan itu Mendapat porsi yang lebih besar Kalau hari ini Di media yang saya tulis Saya rasa itu lebih besar dari itu Mungkin bisa dua kali 325 Bisa-bisa 3x35 Nah, kemudian Kita harus Bidang kesehatan menjadi prioritas Pendidikan menjadi tahun ini Kita mengalokasi, tahun depan Mengalokasikan anggaran untuk Biasiswa itu Sekitar 180 Tahun ini Cuma 65 Tahun depan, ini kan baru Setengah tahun Setengah tahun anggaran Kalau satu tahun anggaran Harusnya 130 Tapi kita alokasikan Hancur 100 Nah Untuk yang lainnya juga Terlalu mendapat Sementara-sementara yang Bisa menyelesaikan Masalah-masalah Kemudian kita juga Sebaik tidak mengganggu anggaran Dapatnya Kejadian pilkada itu Kadang menguntungkan anggaran Terus Di atas 200 Nah, itu sudah harus Dibagi 5 Dibagi 5 Masih-masih setiap tahun Di atas dana cadangan yang disimpan Sehingga nanti Ketika sudah mau digunakan APBD tidak tergantung Karena duitnya sudah ada Akhirnya ditabung Nah, saya berharap itu Nah, kalau yang lain-lain Kita insya Allah Jangan menggali Sebuah pendapatan Asli daerah Ya, kemudian mudah-mudahan Ya, begitu Kelabuhan Dibagi Beroperasi Menjadi pintu ekspor Komorite Yang berasal dari Kalbar Sehingga kita mendapat Penghiasian Dari baja ekspor Nah, itu yang harus Kita bicara Dan jumlah Saya masih ingin Kita mendapat Royalty Dari Apa Tambang Penambangan Boksit Ya Kalau batubara Dan lain sebagainya Kita mendapat Royalty Kita juga Bukan 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 Kemudian Kita juga Ingin Ingin Ada Satu Apa Ya Pola Pembayaran Perhitung 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 Dan Reklamasi Yaitu Reklamasi Tambang Reklamasi Yang Di tempat lain Reklamasi Untuk memperluas Wilayah Untuk memperluas Darat Dan bukan Reklamasi Tambang Itu kan Usah Dukupan Kalau Belum Tahu Pagudau Kita Tahu DAK Juga Belum Perkiraan Saya APBD 2020 Sudah Diatas Reklamasi Sudah Harus Diatas Bahkan Perubahan Ini Sebetulnya Sudah Diatas Reklamasi Sudah Harus Diatas Perubahan Diatas Reklamasi Yang Pajak Pajakan PAD Provinsi Terbatas Pajak 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 Terbatas Kecuali Daerah Tinggal Di Bisa Memangkan Kalau Kita Tak Bisa Retribusi Sebenarnya Tidak Bisa Kecuali Hanya Aset Aset Kita Nah Pengembangan Aset Itu Perlu Nah Ada Beberapa Yang baru Ditangani Ada Yang Dulu Cuma Bayar 35 35 Buta Setah Sekarang Berani Bayar 250 Ada Yang Dulu Bayar Cuma 25 Buta Pertahun Sekarang Dia Berani 150 Nah Kalau Perda Kita Tentang Retribusi Aset Itu Cepat Maka Tahun Depan Saya Perkirakan Dari Aset Cuk Kesak Kita Dapatkan Mungkin Ya Bisa Tiga Atau Empat Kali Lipat Dari Yang Sekarang Ya Karena Pemanfaatan Aset Aset Kita Banyak Tapi Tidak Dimanfaatkan Kemudian Daerah Daerah Tertentu Aset Saya Gini Al-Nọn Bers acerca Dari Al-Kes Bers Bers Terima kasih.